Intro Di tengah pemburu iblis kini hanya fokus untuk mengalahkan Muzan Saat itu Kiria selaku pemimpin mendapat informasi bahwa sebagian pasukan telah sampai di tempat kepompong Muzan Mengetahui hal itu, sontak membuat Kiria merasa cemas Dia yang merasa jika Muzan akan memulihkan diri, segera menyuruh pasukan untuk mundur sampai para Hashira datang Namun sayangnya, belum sempat perintah itu disampaikan secara mengejutkan Muzan berhasil keluar dari kepompong daging Terlihat saat itu, dengan wujud yang telah berevolusi, Muzan langsung membantai semua pasukan disana Tanpa ada rasa ampun, dia memotong tubuh mereka dari ujung kaki sampai kepala Tak ada satupun yang tersisa dari mereka selain genangan darah dan sisa-sisa tubuh yang telah dilahap untuk memulihkan diri Keganasan yang ditunjukkan Muzan ini juga dirasakan Tamayo Dia yang dari awal berusaha keras menahannya, saat itu harus berakhir dengan sangat tragis Selain gagal membuat Muzan menjadi manusia, dirinya juga harus terbunuh tanpa bisa membalaskan dendam keluarganya Dan kini, melihat banyaknya pasukan yang telah dibantai, membuat Kiria pun sangat terpukul Dia merasa bahwa gara-gara dirinya salah memberi perintah, mereka semua harus mati Untungnya pada kondisi terpuruk ini, sang adik menyadarkan Kiria lewat satu tamparan keras Dengan nada yang lantang, dia pun menyuruh kakaknya untuk jangan berhenti menyerah Berkat hal itulah, Kiria kembali percaya diri Dengan penuh teka, dia lalu memberi perintah pada semua pasukan terutama para Hashira Untuk segera berkumpul di satu tempat yang sama Bersamaan dengan perintah tersebut, kini di tempat Giyu dan Tanjiro Secara tak terduga mereka bertemu dengan sang Raja Iblis Kibutsuji Muzan Melihat hal itu, lantas membuat Tanjiro pun diliputi amarah Dia seketika teringat akan penderitaan yang dialami orang-orang terdekatnya Mau itu keluarganya yang telah dibantai oleh Muzan Adiknya yaitu Nezuko yang harus menderita menjadi iblis Maupun kematian para pemburu iblis yang baru dia kenal Seperti Genya, Muichiro, Shinobu dan juga Rengoku Di sisi lain, seakan muak pada orang-orang yang ingin balas dendam padanya Muzan pun berkata, apa sulitnya melupakan orang yang telah mati Anggap saja mereka tewas karena bencana alam Jadi dengan begitu, tak ada satupun alasan untuk melakukan balas dendam Di samping itu, Muzan juga mengatakan bahwa seharusnya Tanjiro merasa beruntung Di saat orang-orang tewas, dia masih bisa selamat dan masih bisa menikmati hidup Bukannya malah mempertaruhkan nyawa hanya demi membunuh orang yang telah merenggut keluarganya Mendengar hal itu, lantas membuat amarah Tanjiro kian bergejolak Sambil menunjukkan tatapan kosong, dia pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengizinkan Muzan untuk berada di dunia ini lagi Dari sanalah, Muzan yang merasa diremehkan kemudian mulai melancarkan aksi serangan Melalui lengan cambuknya yang sangat tajam dan bisa memanjang, dia sanggup memojokkan mereka berdua Mau itu melayangkan rentetan serangan pada Giyu untuk memberikan luka fatal Maupun melayangkan serangan cepat pada mata Tanjiro untuk mengaburkan pandangannya Terbukti, setelah satu matanya terkena sayatan, Tanjiro tak bisa mengikuti pergerakan cepat dari Muzan Yang mana pada akhirnya, dia pun harus terjatuh dan terbentur menabrak dinding bangunan Di sela-sela pertarungan, Muzan yang tahu akan rencana Giyu dan Tanjiro lalu menyuruh mereka untuk menyerah Karena dari apa yang dirinya lihat, rekan mereka yaitu Hashira Wanita dan Hashira dengan Haori bergaris Telah berhasil dibunuh Nakime Jadi dengan demikian, akan sangat mustahil bagi Giyu dan Tanjiro untuk bisa menahan dirinya hingga matahari terbit Akan tetapi, di tengah kepercayaan diri tersebut, Muzan tiba-tiba dikejutkan pada kemunculan dua orang yang dia kira mati Mereka tiada lain adalah Mitsuri dan Obanai Dimana saat itu, keduanya segera menyelamatkan Tanjiro yang sedang dalam kondisi terdesak Mendapati kenyataan tersebut, lantas membuat Muzan pun menunjukkan amarah Dia bertanya pada Nakime perihal apa yang telah dilakukannya Usut punya usut, hal itu rupanya disebabkan oleh rencana matang yang disusun Yushiro Berkat Mitsuri dan Obanai yang telah mengalihkan perhatian Dia pun kini bisa mengontrol dan memanipulasi pandangan Nakime menggunakan teknik darah iblis Mengetahui hal itu, tanpa segan Muzan kemudian membunuh Nakime dan berusaha mengontrol kekuatannya seorang diri Namun sayang, di tengah aksinya tersebut, Muzan harus mendapat gencaran serangan dari para pasukan Mau itu Yushiro yang sekuat tenaga menahan kendali kekuatan Nakime Obanai dan Giyu yang melancarkan serangan kombinasi teknik pernafasan Serta Tanjiro yang melemparkan sebuah pedang Nichirin pada Muzan Alhasil, akibat Nakime yang terbunuh dan Muzan yang hilang konsentrasi Pada akhirnya, panggung pertempuran alias ruang tak terbatas pun kini mulai hancur di tengah-tengah kota Setelah pertempuran beralih ke pusat kota Saat itu, Giyu mengabarkan pada semua pasukan bahwa waktu yang tersisa menuju matahari terbit sekitar satu setengah jam lagi Bersamaan dengan kabar tersebut, kini di medan tempur Muzan tampak menunjukkan amarah yang sangat besar Melalui sembilan cambuk darah yang muncul di punggungnya Dia pun segera melancarkan rentetan serangan secara membabi buta Seolah tak ingin tinggal diam Para Hashira yang berada di sana Kemudian mencoba untuk melakukan perlawanan Baik itu Giyu dengan menggunakan teknik napas air Obanai dengan teknik napas ular Maupun Mitsuri dengan teknik napas cinta Semuanya mereka kerahkan untuk bisa menahan amukan Muzan Akan tetapi, serangan yang coba mereka lancarkan ini Rupanya tidak berdampak pada Muzan Karena berbekal regenerasinya yang super cepat Saat itu Muzan mampu menyembuhkan luka dalam waktu singkat Bahkan setelahnya, lewat serangan cambuk darahnya yang cepat Ditambah jangkauannya yang sangat luas Muzan berhasil membantai pasukan pemburu iblis yang berniat ingin melindungi Hashira Tak ada satupun dari mereka yang mampu selamat Semuanya terkena tebasan hingga sampai termutilasi Sambil terus melancarkan serangan Muzan lalu memberi tahu bahwa cambuk darahnya ini sangatlah mematikan Layaknya racun, siapapun yang terkena sayatan Dia akan mati cepat atau lambat Seperti yang terjadi pada Tanjiro Dimana saat itu, bagian mata yang sebelumnya terkena sayatan Mulai membengkak dan membuatnya berada di ujung kematian Sementara itu, di waktu bersamaan Tepatnya di tempat Urokodaki berada Dia dikejutkan pada kondisi Nezuko yang tiba-tiba terbangun Seolah Naluri merasakan adanya bahaya Lewat petunjuk arwah sang ayah Nezuko pun segera pergi menuju medan pertarungan Di sisi lain, Kiriya yang mengetahui hal tersebut Mulai dilanda kebingungan Di samping harus memikirkan para Hashira yang tengah terpojok Dirinya juga khawatir jika nantinya Muzan bertemu dengan Nezuko Pada kondisi ini, dalam benaknya tiba-tiba muncul bayangan sosok Ubu Yashiki Yang mana hal itu pun membuat Kiriya memutuskan untuk membiarkan Nezuko pergi Dan saat ini di medan tempur Tanjiro yang telah hilang kesadaran Tiba-tiba diperlihatkan pada ingatan warisan leluhur Dalam ingatannya, muncul sosok Yorichi yang pergi Mengunjungi kediaman leluhur keluarga Kamado Yang mana kunjungan ini, dia lakukan semata-mata hanya untuk bercerita pada Sumiyoshi Mengenai perjalanan hidupnya yang berakhir memilukan Saat itu Yorichi mengungkapkan bahwa sedari kecil Meski hidup di tengah keluarga yang membencinya karena memiliki tanda aneh Tapi setidaknya, dia masih bisa merasakan kebaikan dari orang-orang terdekat Seperti sang ibu yang selalu memanjatkan doa untuknya Serta sang kakak bernama Michikatsu yang selalu mempedulikannya di saat dia dikucilkan dari keluarga Namun keadaan seketika berubah setelah sang ibu meninggal Demi mempertahankan kedamaian keluarganya Yorichi pun mau tidak mau memutuskan untuk pergi dari rumah Sejak saat itulah, sambil terus berlari di bawah langit biru Yorichi berniat untuk memulai kehidupan baru Dia ingin menjalani hidup dengan bebas Serta mendapatkan kedamaiannya sendiri Akan tetapi, ketika Yorichi tumbuh dewasa Dia yang baru saja mendapatkan kedamaian Harus ditimpa oleh kenyataan pahit Dimana saat itu, sang istri yang tengah mengandung anaknya Harus tewas mergang nyawa oleh serangan iblis Akibat dari hal itu, Yorichi lalu memutuskan Untuk bergabung ke dalam pasukan pemburu iblis Dia bertekad akan melinyapkan semua iblis di dunia Agar bisa menciptakan kehidupan yang damai Setelah bergabungnya ke dalam pasukan, kehidupan Yorichi pun perlahan mulai membaik Dia bisa membantu manusia dari serangan para iblis Bertemu kembali dengan sang kakai yaitu Michikatsu Menciptakan teknik pernafasan matahari Serta mengajarkan semua pasukan tentang teknik pernafasan Hingga tibalah pada saat Yorichi dihadapkan pada sang Raja Iblis Kibut Suji Muzan Pada pertarungan ini, Yorichi sama sekali tidak begitu kesulitan Dengan menggunakan nucirin merah terang Dunia tembus pandang dan teknik nafas matahari bentuk ke-13 Dia mampu mendaratkan serangan fatal hingga membuat Muzan tak bisa berkutik lagi Namun sayangnya, disini Yorichi gagal untuk melenyapkan Muzan secara penuh Karena pada saat itu, Muzan berhasil melarikan diri dengan memecah organ tubuh menjadi kepingan kecil Bersamaan dengan itu, Muzan ternyata meninggalkan seorang iblis wanita bernama Tamayo Merasa Tamayo memiliki ambisi yang sama Yorichi pun segera pergi membawanya untuk melakukan kerja sama Namun tak berselang lama dari sana Yorichi tiba-tiba dikejutkan pada sebuah kabar buruk Belum hilang rasa sesalnya membiarkan Muzan kabur Kini dirinya harus menerima kenyataan bahwa sang kakak Michikatsu telah membunuh Oya Kata dan menjadi iblis Kenyataan ini tentu membuat Yorichi sangat terpukul Terlebih setelahnya, dengan sangat kejam para pemburu iblis mulai mencaci semua kesalahan Yorichi Mau itu gagal dalam membunuh Muzan, membiarkan Tamayo kabur, maupun membiarkan Michikatsu menjadi seorang iblis Tak sedikit orang pun yang mengusirnya dari pasukan pemburu iblis Bahkan beberapa dari mereka sampai menyuruhnya untuk bunuh diri Setelah mengetahui fakta dibalik penderitaan yang dialami Yorichi Hati Tanjiro pun seketika tersentuh Dengan penuh kesedihan dia berharap jika hati Yorichi juga bisa menemukan kedamaian walau sekecil apapun Bersamaan dengan pudarnya warisan ingatan, Tanjiro yang saat itu masih pingsan Tengah mendapat pertolongan dari Yushiro Yang mana berkat disuntikannya obat ciptaan Tamayo Denyut Nadi Tanjiro pun perlahan mulai berdetak kembali Sementara itu di medan pertarungan, Muzan yang ingin segera mengakhiri pertarungan Terus menerus melancarkan serangan Lewat kekuatannya yang begitu besar Saat itu dia mampu mendaratkan berbagai luka tebasan pada Hashira Mau itu Mitsuri yang tersayat di bagian dada Obanai yang tersayat di bagian kepala dan tangan Ataupun Giyu yang tersayat di bagian kaki dan bahu Beruntung ketika Muzan hendak membunuh mereka Muncul bala bantuan yaitu Giyome dan Sanemi Giyome yang menggunakan senjata bola berduri Berhasil menyelamatkan Mitsuri dari serangan cambuk Sementara Sanemi dengan menggunakan Nichirin dan 4 botol minyak Berhasil mempelah tubuh Muzan sekaligus membakarnya dalam kobaran api Akan tetapi serangan dadakan yang mereka lancarkan ini Sama sekali tidak mempan terhadap Muzan Justru yang ada melalui cambuk darah yang semakin banyak Ditambah jangkauannya yang semakin menjauh Saat itu Muzan mampu membuat semua Hashira kewalahan Bahkan dengan menggunakan teknik baru yang memiliki tenaga penghisap kuat Dia pun berhasil menumbangkan satu Hashira yaitu Mitsuri Kanroji Melihat hal tersebut Sontak membuat para Hashira lain langsung melesat menyerang Muzan secara bersamaan Kecuali Obanai Dia yang melihat Mitsuri terluka parah Segera membawanya pergi dari medan pertarungan Dalam kondisinya yang kritis Mitsuri meminta Obanai untuk membiarkan dirinya kembali bertarung Namun permintaan itu tentu saja ditolak oleh Obanai Karena dirinya merasa khawatir pada kondisi Mitsuri yang telah kehilangan banyak sekali darah Terlebih lagi, jauh di dasar lubuk hati Obanai juga menyimpan satu perasaan kuat Dimana nanti setelah pertarungan berakhir Dia berharap bisa hidup berdampingan bersama Mitsuri Meskipun harapan tersebut sangat mustahil Karena Obanai sadar jika dirinya memiliki darah yang kotor Bersamaan dengan diungkapkannya perasaan itu Obanai kini tiba-tiba teringat pada kilas baliknya di masa lalu Saat itu, Obanai memiliki keluarga yang sangat menjijikan Mereka rela memuja iblis berwujud ular hanya demi mendapatkan kekayaan Bahkan tak hanya itu, mereka juga tak segan menumbalkan anak-anaknya Sebagai bentuk persembahan pada iblis tersebut Termasuk Obanai, dia yang dianggap sebagai tumbal spesial Harus dipenjara di dalam jeruji kayu Beruntung saat itu, dengan tekad kuatnya untuk terus hidup Obanai berhasil meloloskan diri dari iblis ular dan keluarganya sendiri Baik itu keluar dari jeruji kayu menggunakan jepit rambut Maupun selamat dari hadangan sang iblis Berkat munculnya seorang hasyira api Akan tetapi, apa yang telah dilakukan Obanai Rupanya mendapat kecaman dari seorang kerabat Dia mengatakan bahwa gara-gara Obanai melarikan diri 50 orang anggota keluarga harus mati terbunuh Kata-kata yang dilontarkan kerabatnya ini Lantas membuat hati Obanai pun tersentak Bagaimana tidak, dia yang hanya ingin bertahan hidup Malah dituduh sebagai sosok yang bertanggung jawab atas meninggalnya semua orang Dari insiden tersebutlah, Obanai merasa Bahwa dirinya memiliki darah kotor karena terlahir dari keluarga yang menjijikan Yang mana untuk bisa membersihkannya Dia pun memutuskan untuk bergabung dengan pasukan pemburu iblis Dan bertekad akan melenyapkan semua iblis di muka bumi Dan kini, di medan pertempuran Obanai mulai mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa Berbekal ambisinya yang sangat besar Saat itu secara mengejutkan Dia sanggup memberi perlawanan sengit pada Muzan Seperti melancarkan tebasan berkelok yang mampu memotong lengan Muzan Menghindari serangan penghisap yang berjumlah cukup banyak Serta mampu memotong serangan Muzan yang kala itu mengarah pada Giyo Pada situasi ini, Muzan sama sekali tidak bergeming Karena menurutnya, para Hashira akan mati sebentar lagi Hal itu bisa dilihat dari kondisi Giyo, Obanai, Sanemi, dan Giyomei Dimana mereka yang sebelumnya terkena tebasan Kini mulai merasakan efek racun dari cambuk darah Dan dalam kondisinya yang genting inilah Secara tiba-tiba muncul kucing Tamayo yang membawa empat tabung serum Yang mana setelah keempat serum tersebut disuntikan Para Hashira pun kini terbebas dari efek racun walau hanya sementara Melihat hal itu, lantas membuat Muzan kembali diliputi kemarahan Dia sangat muak pada sosok Tamayo yang lagi-lagi menghedangnya meski telah mati Seolah ingin melampiaskan amarannya itu Dengan sangat ganas, Muzan lalu kembali melancarkan serangan cambuk darah ke berbagai arah Sehingga hal itu pun membuat para Hashira harus terus berlari guna menghindari serangan Dalam pelariannya, Obanai sempat teringat pada momen ketika Muichiro berhasil merubah pedang menjadi merah terang Yang mana berdasarkan laporan burung gagak, itu dilakukan dengan cara mengerahkan seluruh tenaga pada genggaman tangan Alhasil berkat ingatan itulah, Obanai yang memperkuat cengkramannya Secara mengejutkan mampu merubah warna pedang menjadi merah terang Bersamaan dengan itu, tanda pemburu iblis berbentuk ular melingkar pun seketika muncul di bagian lengan kirinya Akibat terlalu bernapsu merubah pedangnya menjadi merah Saat itu, Obanai malah merasakan dampak buruk pada tubuh Wajahnya mengeluarkan keringat dingin, matanya berkunang-kunang, bahkan pandangannya seketika menjadi kabur Di sisi lain, seakan ingin memanfaatkan situasi, Muzan segera mengerahkan serangan cambuk pada Obanai Dia bermaksud ingin menumbangkannya karena dirasa tebasan Nichirin merah terang sangat merepotkan Akan tetapi, sesaat serangan tersebut hampir mengenainya Secara mengejutkan, Obanai mampu bereaksi dengan sangat cepat Bahkan dia mampu melompat tinggi ke udara dan melayang-layang sambil terus menghindari serangan Pada momen inilah, ketika Muzan terus asik melancarkan serangan Tangan kanannya tiba-tiba terobek dan terputus Begitu juga dengan tangan kirinya yang tiba-tiba terpotong seolah ditebas oleh pedang bergerigi Entah apa yang terjadi, tapi saat itu Muzan tahu bahwa tebasan tersebut bukanlah ulah dari para Hashira Dari sana sambil terus mengamati area di sekitar, Muzan akhirnya sadar bahwa ada tiga orang selain Hashira yang telah mengepung dirinya Dan demi memastikan intuisinya tersebut, Muzan lalu segera melancarkan serangan ke area yang kosong Yang mana berkat hal itulah, dia pun berhasil mengetahui keberadaan pelaku yang telah menebasnya Mereka adalah Inosuke, Zenitsu, dan juga Kanau Usut punya usut, alasan kenapa mereka bertiga bisa menyerang Muzan tanpa disadari adalah karena sebuah jimat kertas bersegel Jimat kertas ini merupakan bagian dari teknik darah iblis milik Yoshiro Dia memiliki dua kegunaan, yaitu untuk menghilangkan hawa keberadaan dan juga untuk mengakses pandangan orang lain Dan kini, bersama Inosuke, Zenitsu, serta Kanau Obana yang masih tampak berdiri, kembali mencoba memojokkan Muzan Dari mulai kelompok Inosuke yang melancarkan serangan kombinasi hingga membuat Muzan tak mampu berkutik Obana yang melancarkan tebasan berkelok yang mampu memotong kedua lengan Muzan Serta terakhir Obana yang melancarkan teknik nafas ular bentuk ketiga yang mampu mengiris-ngiris tubuh Muzan Melihat serangan Obana begitu efektif, lantas membuat para Hashira lain menyadari Bahwa untuk bisa melukai Muzan, mereka perlu merubah pedangnya menjadi merah terang Maka dari itu, di tengah Obana dan kelompok Zenitsu menahan Muzan Semua Hashira pun mencoba untuk merubah pedangnya Baik itu Giyome yang membenturkan kedua senjata hingga menciptakan gesekan panas Maupun Sanemi dan Giyu yang saling menggesekan pedangnya dengan sangat keras Terbukti, berkat pedangnya yang berubah menjadi merah terang Para Hashira kini mampu memberi perlawanan lebih Seperti Giyome yang berhasil menghancurkan tubuh Muzan sebanyak dua kali Sanemi yang mampu mengiris tubuh Muzan dengan teknik nafas angin Serta Giyu dan Obanai yang mampu merepotkan Muzan dengan teknik pernafasan mereka Akan tetapi meski begitu, lagi-lagi serangan yang mereka lancarkan ini Masih belum cukup untuk menumbangkan Muzan Yang mana lewat dunia tembus pandang Para Hashira pun kini akhirnya tahu Alasan kenapa Muzan sulit dibunuh adalah karena memiliki tujuh jantung dan lima otak Bersamaan dengan terungkapnya fakta tersebut Muzan kemudian segera melancarkan serangan balik yang sangat dasyat Saking dasyatnya, sampai-sampai semua Hashira dan kelompok Inosuke pun Seketika terhempas dan terpotong-potong Seperti Giyome yang kehilangan satu kaki Sanemi yang terpental jauh ke atas bangunan Giyo yang kehilangan satu lengan Obanai yang kakinya terkoyak habis Serta Zenitsu dan Inosuke yang tubuhnya tampak tercabik-cabik Tak ada satu pun dari mereka yang tersisa Kecuali satu orang yaitu Kanao Suyuri Di hadapan besarnya kekuatan Muzan Dia pun hanya bisa terdiam dan gemetar seolah pasrah pada kematiannya Sementara itu, Muzan yang merasa telah memenangkan pertempuran Lalu bergegas untuk menghabisi Kanao Namun tanpa diduga, ketika serangan hendak dilancarkan Secara mengejutkan muncul Tanjiro yang langsung melepaskan teknik nafas matahari Terlihat saat itu, dengan rasa percaya dirinya yang tinggi Tanjiro pun kini bersiap untuk meneruskan tekad Yorichi Yaitu memusnahkan Sang Raja Iblis Kibut Suji Muzan Terima kasih telah menonton!